Kabar gembira bagi ibu-ibu program keluarga harapan atau ibu-ibu keluarga penerima manfaat PKH, salah satu bank Himbara telah mencarikan dana PKH di rekening KPM PKH. Ingin tahu bank mana dan daerah mana saja? Simak terus video ini dan juga sebelumnya ada informasi yang resmi bahwa pencairan serentak itu di tanggal 24 Oktober tahun 2020. Nah, ingin tahu apa alasan dan penyebabnya sampai mengapa beberapa daerah telah dicairkan. Nah, simak terus video ini sampai habis, sampai tuntas sehingga kawan-kawan dan ibu-ibu tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom dan om swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya hari ini? Tentunya sangat luar biasa dan saya yakin Sobat Sosial masih tetap terjaga, masih tetap sehat dan ditambahkan air rejekinya. Nah, saat ini ada kabar gembira bahwa pencairan dana PKH sudah lebih awal dicairkan. Nah, di bank mana saja dan daerah mana saja dan apa alasannya mengapa pencairan meleset dan sebelum tanggal yang sudah ditentukan dalam surat kementrian sosial. Nah, untuk itu kami tetap meminta kawan-kawan ya ibu-ibu yang mungkin baru saja mengunjungi channel Budi Sometimes. Terus dukung channel ini dengan cara like jika disukai, juga di share atau dibagikan ke berbagai media sosial yang lain ya. Sehingga informasi ini kawan-kawan yang lain juga bisa mendapatkannya. Dan juga di komen jika ada yang ingin ditanyakan. Dan paling penting adalah di subscribe sehingga channel Budi Sometimes terus berkembang dan semakin maju. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol loncengnya sehingga kawan-kawan bisa terus menerima kabar terbaru atau info-info terbaru terkait bantuan sosial. Nah, kita akan lanjut informasinya ya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Dan bagi yang belum, silakan untuk di klik tombol subscribe-nya. Nah, pada video sebelumnya, kami sudah memberitahukan terkait surat resmi bahwa pencairan itu serentak pada tanggal 24 Oktober. Nah, dalam surat itu salah satunya bahwa pencairan ini akan dilakukan per 3 bulan. Dan benar bahwa beberapa KPM sudah cair dan telah mengaku bahwa pencairan dananya itu benar itu untuk 3 bulan. Jadi, apa yang sudah disampaikan dalam surat untuk dari kementerian bahwa itu sudah 3 bulan cairnya. Dan itu sudah terbukti bahwa cairnya itu sudah 3 bulan. Dan yang anak SMP juga sudah merasakan manfaatnya ya. Dia menerima sejumlah Rp375.000. Nah, selanjutnya saya ingin memberitahukan terkait pencairan PKH untuk ibu-ibu KPM yang mungkin belum sempat mengetahui bahwa ketika melakukan pencairan, Saat ini ada batas waktu ya atau time limitnya. Jadi, ketika ibu-ibu sudah mengetahui sudah ada pencairan, sebaiknya langsung dimanfaatkan atau langsung ditarik uangnya. Dan, kalau misalnya itu tidak ditarik, itu batas waktu sampai tanggal 15 November, kartunya akan diblokir ya. Atau kartu KKSnya akan diblokir. Jadi, sekali lagi untuk ibu-ibu yang sudah tahu bahwa pencairan di daerahnya sudah dicairkan, Segera diambil ya, segera dimanfaatkan dan segera dicairkan. Karena sebelum tanggal 15, KKS PKH ibu-ibu itu akan diblokir. Jadi, sebelum tanggal 15, kalau sudah tanggal 16, itu yang akan diblokir ya. Jadi, itu yang penting untuk ibu-ibu ketahui. Nah, selanjutnya, untuk informasi terkait dengan bank mana yang sudah cair, Untuk ibu-ibu ketahui, yang cair hari ini adalah bank BNI. Jadi, bagi ibu-ibu KPM yang mempunyai kartu BNI, hari ini kabar gembira bahwa sudah dicairkan. Nah, alasannya mengapa sampai pencairan ini di luar target yang sudah ditentukan di tanggal 24 Oktober. Nah, penting untuk ibu-ibu ketahui bahwa jumlah KPM yang memiliki rekening BNI itu sangat banyak dan paling besar di antara 3 bank yang lain. Jadi, pengguna atau nasabah KPM PKH bank BNI itu dia lebih banyak atau lebih besar. Sehingga, pihak bank BNI itu sudah langsung melakukan penyicilan atau dicicil ya pencairannya, sehingga tidak memberatkan pekerjaan dari pihak bank BNI. Karena bank BNI ini lagi-lagi jumlah KPM yang paling banyak. Jadi, target transfernya itu bank BNI yang paling besar. Sehingga penyicilan, pencairan itu sudah dilakukan sebelum target yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya kami akan memberikan informasi terkait daerah mana saja atau wilayah mana saja yang sudah cair dan secara bertahap akan dicairkan sampai pada tanggal 15 November nanti. Nah, saya akan bacakan ada beberapa daerah yang sudah terpantau cair, baik di media sosial maupun yang memberitahukan lewat messenger bahwa uangnya itu sudah cair untuk bank BNI. Wilayah yang terpantau cair, yang pertama adalah wilayah Bandung, daerah Ciparai. Di daerah Bandung ini belum semua dan lagi proses bertahap. Kemudian di daerah Pontianak, Kalimantan Barat, daerah Bogor Kota, juga daerah Bekasi, daerah Goa Makassar, daerah Binjai, daerah Situbondo, Prambon Sidoarjo, daerah Pasruan, Tulang Agung, daerah Probolinggo, daerah Prabu Muli, Palembang, daerah Batam, daerah Riau, Bengkalis, juga ada daerah Tanjung Pinang, daerah Tarakan, Cimahi, Bandung, Cimahi, Bandung Barat maksud kami, kemudian Palu dan Sigi, daerah Sulawesi Tengah, juga Sulawesi Barat Mamuju, daerah Palopo, Sulawesi Selatan, daerah Kota Mubagu, Kepanjen Malang, daerah Rembang, Brebes, Banten, Cilegon, Cikarang, dan Cirebon, di daerah Mundu. Nah, itulah daerah-daerah yang terpantau cair dan belum semuanya, masih sementara proses pencairan. Jadi, bagi ibu-ibu yang mungkin belum cair, harap bersabar ya. Jadi, kita menunggu untuk sampai pada tanggal 24, khususnya untuk KPM yang bank yang lain, seperti Bank Mandiri, Bank BTN, juga Bank BRI, dan sebagian juga Bank BNI, mungkin ada sebagian daerah yang belum cair, harap bersabar, karena pencairan ini lagi proses bertahap ya, apalagi untuk Bank BNI ini, targetnya untuk pencairan ini paling besar untuk Bank BNI, jadi untuk ibu-ibu harap bersabar ya. Dan bagi yang sudah cair, selamat, dan digunakan ruangnya itu sesuai dengan kebutuhan, misalnya dari pendidikan dan kesehatan, digunakan sebaik-baik mungkin bagi ibu-ibu yang sangat membutuhkan. Dan juga kami himbau bahwa kartu KKS setelah pencairan ini tidak boleh untuk dipegang orang lain, apalagi pendamping ataupun juga ketua kelompok dan juga pihak agen, karena tidak ada aturan yang mengatakan bahwa kartu itu harus dipegang oleh pendamping ataupun ketua kelompok. Nah, juga bagi ibu-ibu yang mungkin akan melakukan pencairan, jangan lupa untuk tetap menggunakan protokol kesehatan dengan menjaga jarak pakai masker dan cuci tangan. Nah, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua. Dan bagi kawan-kawan yang mungkin belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe channel Budi Sometimes dan nyalakan tombol loncengnya, sehingga kawan-kawan bisa mendapatkan video terbaru dari channel Budi Sometimes. Terima kasih. Salam PKH!